Oke, jadi sebelum kita membuat polikristal, itu kita ada trik. Trik itu hampir mirip kalau kita membuat amorphous. Triknya begini, faktanya di eksperimen juga pasti terjadi ya. Kalau ada logam, saya evaporasi cepat, maka atomnya akan bergerak random, acak. Oke, di suatu ruang, oke enggak? Kemudian, saya dingin yang pelan-pelan, ngerti enggak? Berarti, dia nanti akan membentuk struktur baru, yang enggak sama dengan struktur awalnya dia. Kan waktu misalkan tadi saya punya silvernya ukurannya 1 cm misalkan ya, saya evaporasi dengan suhu di atas suhu titik didihnya, ya kan? Suhu titik didihnya, apa yang terjadi? Yang terjadi dia menjadi gas. Kan begitu konsepnya, ya enggak? Kalau kita melakukan evaporasi. Nah, habis itu diapain? Habis itu kita dinginin. Kan gitu, kalau kita dinginin atomnya nanti yang bergerak acak tadi akan lambat kecepatannya, nah, nanti berikatan dengan atom-atom yang lain. Membentuklah struktur kristal yang baru. Ngerti enggak? Nah, apakah itu akan menjadi kristal lagi? Enggak. Besar kemungkinan enggak? Karena bisa jadi dia menjadi kristal, apa namanya, material nano yang arahnya berbeda-beda. Misalkan tadi saya waktu saya evaporasi arahnya satu-satu-satu. Terus begitu saya uapin secara mendadak, ya kan? Terus saya dinginin. Itu untuk jadi satu-satu-satu lagi harapannya kecil. Gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Ngerti enggak sampai sini ya? Jadi konsepnya begitu. Jadi kalau saya bikin dia itu saya burning, kan gitu, saya burning dia. Sret, gitu kan? Nah, terus kemudian ini kan saya naikin nih. Saya naikin. Jadi gitu. Udah-udah ngerti belum konsepnya? Udah ngerti ya? Jadi, misalkan pada suhu awal itu dalam suhu kamar 300 ya, saya equilibrium dulu. Kemarin kan sudah saya jelasin itu cara equilibrium. Jadi saya equilibrium dulu. Saya equilibrium, sret. Nah, udah stabil kan? Tahu stabilnya gimana? Kemarin saya sudah kasih tau. Kita pakai plot. Oke? Lalu kemudian, saya naikin suhunya secara tiba-tiba. Itu artinya gradientnya itu tinggi ya. Gini ya. Gradientnya tinggi. Kalau ini kan semakin landai, semakin lambat ya gitu ya. Jadi ini saya bikin tinggi. Baru kemudian, setelah sudah sampai di atas titik didinya, saya equilibrium lagi. Jangan langsung diturunin. Jangan. Ya. Suka-suka ada cacat fisikanya ya. Nah, gitu. Jadi saya equilibrium dulu. Oke? Ngerti ya? Baru setelah itu saya dinginin ke suhu yang saya mau. Ngerti gak maksud saya? Kembali ke suhu 300. Misalkan saya ingin pada suhu 300. Jadi saya dinginin pada suhu 300 lagi. Dengan cara dia lebih landai. Sret. Gitu lah. Oke. Sampai sini ngerti gak? Setelah di 300, gimana? Di equilibrium lagi. Gitu ya. Itu step-stepnya. Jadi di equilibrium lagi. Oke? Ngerti ya? Equilibrium apa? Equilibrium. Equilibrium itu cuma kita panasin pada suhu 300. Gitu. Kalau mau 300 ya kan. Dalam rentan waktu tertentu. Ya kan? Nah, kapan dia terjadi equilibrium apa enggak? Kita tinggal bisa lihat di plotnya. Dia fluktuasinya cenderung di angka 300 gak? Kalau cenderung di angka 300, dia juga equilibrium pada suhu. Tapi dilihat dulu equilibrium pada energy gak? Kita juga plot juga. Ngerti gak konsepnya? Ya? Oke, ngerti ya? Konsepnya dulu. Konsepnya dulu. Jadi jangan bangun skrip. Masuk dulu. Boleh. Gimana jam? Dari yang mengeluarkan yang dulu ini. Oke, gini. Kenapa kita perlu equilibrium dulu? Mereka saya ada jelasin ya kan? Karena interatomic potensialnya itu setiap model beda-beda. Gitu kan? Fungsi-rungusnya beda. Nah, artinya kalau saya gak menyesuaikan dulu dengan rumusnya itu, nanti begitu kita simulasi, hasilnya pasti akan jauh dari artifisika yang sebenarnya. Mana di alamnya gak ada. Gitu kan? Jadi supaya ada bagaimana? Ya, saya equilibrium dulu. Se-equilibrium gitu. Begitu udah equilibrium ya kan? Udah mencapai equilibrium pada suhu 300. Baru saya eksekusi dia. Saya evaporasi. Jadi ini proses ini proses evaporasi. Itu aja bedanya. Kalau dunia nyata, kita gak perlu panasin dia di 300. Gak. Karena di suhu 300 Kelvin kan udah suhu kamar ya ya kan? Jadi kita taruh aja. Nyalain deh mesinnya ya kan? Wuh! Jadi paling berapa detik itu udah mumpul banyak. Kan begitu kan? Nah, kalau di simulasi, ada kelemahannya. Yaitu pada interatomic potensial itu sendiri. Jadi dia harus disesuai dulu dengan kondisi 300. Di evaporasi sampai suhu yang diinginin ya kan? Nah, di suhu lagi yang diinginin terjadi lagi kita. Eh, apa-apa? Equilibrium lagi untuk menyesuaikan di suhu itu lagi gitu. Supaya kita bisa eksekusi yang berikutnya. Waktu cooling down gitu ya kan? Waktu cooling down, begitu udah cooling down, terus bagaimana? Setelah itu, saya mau ngambil nih suhunya pada suhu 300 ya kan? Suhu 300. Begitu udah nyampe cooling downnya 300, jangan stop. Lanjutin lagi ke equilibrium. Begitu ya? Karena kelemahan dari simulasinya begitu. Ya, ya. Jadi, sebelum memulai prosen atau memulai prosen, memenaikan rusuh itu ada ekolibrumnya gitu. Sampai sini, deal ya? Kalau saya di awal, biasanya saya ngelakuinnya inisasi. Tergantung sikon dan kondisi. Makanya, waktu kita mau membuat simulasi, ngerti dulu kita fakta di alamnya gitu kan? Waktu eksperimen. Kalau udah sering eksperimen, terus ngeaplikasiin ke simulasi, itu biasanya ada paham tuh. Saya harus begini gitu. Karena instingnya, instingnya udah-udah udah cocok. Gitu ya. Itu sih, kalau sering eksperimen sama simulasi, biasanya dia outputnya lebih cepat biasanya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, itu simulasinya bisa lama, bisa sebentar. Bisa lama, bisa sebentar. Pengalaman saya yang udah-udah tuh bisa 1 juta iterasi. Bisa 1 juta iterasi. Makin banyak atomnya, makin banyak. Bisa 3 juta iterasi. Begitu. Ya, bisa 1 juta iterasi, bisa 3 juta iterasi. Nah, terus bagaimana caranya? Kita pakai akselerasi. Kita di lab udah ada. GPU udah ada. Gosok pijik turut. Itu lain. Itu lainnya. GPU yang saya maksudin. Adalah NVIDIA ya. Jadi saya nggak pernah bisa serius gitu ya. Kalau lebih serius orang saya bikin bercanda. Kalau lebih bercanda orang saya bikin serius dia ya. Saya mingkirnya selalu terbalik. Saya mah. Jadi ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti step pertama saya adalah bagaimana pertanyaannya kalau mati lampu? problem tuh. Kan begitu maksud saya tuh. Kalau udah 1 juta iterasi 3 juta iterasi tiba-tiba mati lampu. Belum bayar listrik. Misalkan ya kan. Lupa bayar listrik ya kan. Tokennya abis. Itu repot lagi. Tepat. 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 Terima kasih.